Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala wa khawla wa la kuwata illa billah kita lanjutkan pembahasan kita masih pembahasan tentang ilmu nahu yang diambil dari kitab syarah ibn al-abdil kita akan membahas tentang pembahasan kalimat daripada huruf siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari unyali lam kaya syum wa madiyal af'ali bitta niswasim minuni fi'lal amri'in amrun fuhim ya Allah ya wa karim walal ma'lifu rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabihi wa kurumihi wa fi'asrarihi fitrin amin ya rabbal alamin ya mujibah sya humal itu selainnya kalimat isim dan fi'il al-harfu ada pun kalimat huruf selain dari kalimat isim dan fi'il yang telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu bahwa kalimat itu ada tiga yaitu kalimat fi'il isim dan huruf nah kali ini kita akan membahas kalimat huruf kahal seperti halnya huruf hal wa fi dan fi walam dan lam yali mengiringiringi apa fi'il mudari'in fi'il mudari' lam pada huruf lam ayah syumma sepertilah patit ya syumma wa madiyal af'ali' dan pada fi'il fi'il madhi kita'i dengan ta' mis bedakanlah olehmu bedakanlah olehmu pada fi'il madhi yaitu dengan ta' pasim dan tandakanlah olehmu bin nuni dengan nun fi'il al-amri pada fi'il amr infuhimah apabila dipahami apa fi'il amr emrun pada makna perintah yushiru memberikan isyarah kemul sunnib pada bed di atas ilaan al-harfa bahwa sesuanya huruf begitu yang tazu bisa berbeda apa huruf an al-ismi dari kalimat isim wal fi'ili dari kalimat fi'il bihulu wihi dengan sepiknya kalimat huruf an alamat al-asmai dari tanda-tanda kalimat isim wa alamat al-af'ali dan tanda-tanda kalimat fi'il nah dari redaksi bed di atas siwahum al-harfu kahal wafi walau fi'lun mudari un'yali lam kaya syum wama di'al-af'ali bittamis wasim bin nuni fi'lal amri'in amrun buhim kimo sunnib ingin menjelaskan yang pertama adalah pembahasan beliau bahwa kalimat huruf ini bisa berbeda dengan kalimat isim dan kalimat fi'il yaitu dengan tidak adanya atau sepiknya kalimat huruf dari tanda-tanda kalimat isim bitanwini bitanwini biljarriwat tanini wanida wa'al di dalam bed sebelumnya salah satu tanda terhadap kalimat isim adalah yang pertama termasukat bercer tanwin kemudian al lilma'rifah biljarriwat tanini wanida wa'al mesnadin dan juga mesnad dan mesnad ilah dan juga berbeda dengan kalimat fi'il karena sepi dari tanda-tanda kalimat fi'il yang mana pada pembahasan yang lalu diantara daripada tanda kalimat fi'il adalah bisa kemasukan ta' yang bimakna ta'fa'il baik lilmutakallim lilmukhotob atau lilmukhotobah dan selanjutnya kemudian semua masalah kemudian kimo sunnib membuat contoh bihal dengan huruf halwa fi dan huruf fi walam dan huruf lam mulbihan karena untuk mengingatkan kepada kita ala'anal harfa bahwa sesungguh huruf itu yang kosim terbagi ke huruf ila kismeli kepada dua bagian nah dari dekat esibet diatas dengan contoh yang digambarkan oleh kimo sunnib siwa humal harfu kahal wa fi walam beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa dari contoh tersebut ini menggambarkan bahwa kalimat huruf itu dibagi menjadi dua yang pertama mukhtasim yaitu kalimat huruf yang khusus khusus masuk pada kalimat isim atau khusus masuk pada kalimat fi'il ober mukhtasim dan selain huruf yang tidak khusus maksudnya dia bisa masuk pada kalimat isim dan juga bisa masuk pada kalimat fi'il bahasara maka kemudian memberikan isya Allah kimo sunnib bihal dengan contoh hal kahal ila wairul mukhtasim pada kalimat huruf yang tidak khusus wawa adabun wairul mukhtas kalimat huruf yang tidak khusus hanya masuk pada satu kalimat bisa masuk ke dalam kalimat isim bisa masuk pada kalimat fi'il itu alladzi huruf yaduhulu yang masuk apa alladzi alal asma'i pada isim isim walaf'ali dan pada fi'il fi'il yaitu kalimat yang tidak khusus hanya masuk pada kalimat isim saja dan juga tidak khusus masuk pada kalimat fi'il saja kita bakal berdiri siapa jadi dari contoh tersebut ya di mu sunnib ingin menjelaskan bahwa hal ini termasuk bagian daripada kalimat huruf yang tidak khusus hanya masuk pada satu kalimat kemudian wa asyara dan memberikan isyara kimo sunnib bifi dengan lahbat fi atau contoh fi huruf fi walam dan huruf lam ilal mukhtasim pada kalimat huruf yang khusus wawa adabun mukhtas untuk kismani dibagi menjadi dua dalam contoh tersebut kimo sunnib nantikan isyarah bahwa dari contoh fi dan lam bahwa kalimat huruf yang khusus masuk pada kalimat-kalimat isim terbagi menjadi dua mukhtasun bil asma'i yaitu yang khusus masuk bil asma'i dengan kalimat-kalimat isim kafi seperti halnya huruf fi nahu zaidun bidari zaidun aliku zaid itu bidari adar adalah kalimat isim dengan tandanya kemasukan al kemudian kemasukan huruf fi walamukhtasun bil asma'i dan juga kalimat huruf ya khusus masuk pada kalimat-kalimat ri'il contohnya kalam seperti lam nahu lam yakum zaidun koma yakumu kemasukan lam kemudian menjadi jazim lam yakum zaidun ya ini contoh daripada kalimat huruf yang khusus masuk pada kalimat isim contohnya seperti zaidun bidari dan kalimat huruf yang khusus masuk pada kalimat fi'il contohnya lam yakum zaidun kemudian semu masyarakat kemudian melanjutkan kim sanifit tabiyini di dalam menjelaskan anal fi'la sesungguhnya kalimat fi'il itu yang khusus terbagi apa fi'il ila ma'adin wa mudari'in wa'ambrit kemudian kemasukan ini melanjutkan di dalam bethnya wa ma'adiyal af'ali ila angpal bahwa kalimat fi'il ini terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama fi'il madi'il mudari' dan fi'il amad wa jala maka menjadikan kim sanif alamat al-mubari'i pada tanda fi'il mudari' si'hatadukhulil lam sahnya atau bolehnya kemasukan huruf lam alaihi atas mudari' ya kakau lika sempat ucapan fi'il yashumma yang lafat yashumma menjadi lam yashumma wa fi'yadribu di dalam lafat yadribu lam yadribu dan menjadi lam yadrib fi'il mudari' dengan tanda bisa kemasukan huruf lam wa ilaihi dan kepada ini eja'lu alamat al-mubari'i bikaulihi asyarah mengambilkan isyarah kemudian bikaulihi dengan ucapan fi'il mudari'un yali' lam kaya'shumma ya dari beth diatas fi'il mudari'il yali' lam kaya'shumma memberikan isyarah bahwa salah satu tanda daripada fi'il mudari' yaitu bisa kemasukan huruf lam kemudian kemahusani kemudian isyarah ilama' pada kalimat umma yadribu pada perkara umma yadribu yang bisa membeda karena al-fi'il mudari' pada fi'il mudari' kemudian kemahusani'ic melanjutkan memberikan isyarahnya kepada fi'il yang menjadi pembeda yaitu dari fiil madi dengan ucapan maksudnya bedakanlah olehmu pada fiil fiil madi dengan ta dengan ta maksudnya bedakanlah olehmu pada fiil fiil madi dengan ta maksud biha dengan ta disini yang menunjukkan makna alfa il wata utaknisi dan taknis asakinati yang makmati kemudian kaya masyarakat isyarah dari bednya yaitu bahwa salah satu tanda pembeda antara fiil madi dengan fiil mubarak yaitu bisa kemasukan ta yang dimasuk dengan ta disini ada ta'il fa'il dan taknis asakinat tak yang bukan makna perempuan yang mati wakulun ada pun masing-masing minhumah dari kedua tak tersebut ay ta'il fa'il dan tak yang menunjukkan makna mu'annas asakina nah itulah yaitu khulu tidak bisa masuk ke kundun kedua tak ini ta'il fa'il dan taknis asakina illa al-ma'dial af'ali kecuali pada fiil fiil lafad fiil fiil pada fiil fiil ma'adhi atau lafad fiil fiil ma'adhi nah seperti contoh tabarokta masukan ta'il fa'il yang menunjukkan maha suci ikau maha abu na'imat al-mar'atu hindun sebagus-bagusnya siapa al-mar'ah perempuan hindun ada pun hindun wabah isat al-mar'atu dakdun sejelek-jeleknya siapa perempuan adalah dakdun ini dari contoh fiil ma'adhi yang kemasukan ta'il fa'il dan tak ta'anis asakina semesta koraf ulan menyebutkan keemusani fiil ba'kiyatil beti pada sisa-sisa beti atas atau lanjutan beti atas anna alamata fiil amri bahwa sesungguhnya alamatil amri itu kubulu nunit ta'ukidi bisa menerima nun ta'ukid wabdilalatu dan menunjukkannya fiil al-amri atas makna perintah di shigotihi dengan shigot fiil itu sendiri atau lafat itu sendiri menunjukkan pada makna perintah nahu seperti contoh idribanna sungguh bukulah olemu wa'akhrujanna contoh-contoh daripada fiil fiil amr yang kemasukan nun ta'ukid nun yang fungsinya untuk menguatkan kalimat maka pa'indalat apabila menunjukkan apa akal al-kalimat itu kalimat al-amrin atas makna perintah wain takbal dan tidak menerima apa kalimat nuna ta'ukid pada nuntokid wahiyah maka ada pun kalimat tersebut itu ismu fiil isim fiil sedangkan apabila kalimat tersebut ini menunjukkan makna perintah tetapi dia tidak bisa untuk menerima nuntokid maka kalimat tersebut ialah kalimat isim fiil amr bukan fiil amr inilah yang menjadi pembeda antara fiil amr dengan isim fiil amr yaitu fiil amr bisa kemasukan nuntokid sedangkan isim fiil amr tidak bisa kemasukan nuntokid waila dalika dan kepada inilah idalat al kalimah ala amrin lam yakbal nuna ta'ukid asyara amr kani syara kimusani fiil kawlihi dengan ucapan kimusani pada bed yang selanjutnya wal amru illam yakul linnuni mahal fihi huwa semun nah usah wahai wahai wal amru hal yang ada pun lafat yang menunjukkan makna perintah illam yakul apabila tidak ada itu linnuni bagi nuntokid halun petempat fihi di dalam amr huwa ismun yaitu kalimat isim fiil maka dinamakan dengan al isim fiil amr apabila tidak bisa kemasukan nuntokid nah seperti contoh soh diamlah engkau wahai yahal wahai yahal dan menghadaplah engkau fasah maka ada pun lapat soh wahai hal dan lapat hay hal itu ismani isim kedua-duanya waindalah walaupun tidak menunjukkan nya kedua lafat tersebut soh wahai hal al amri waindalah walaupun menunjukkannya kedua contoh tersebut soh wahai hal al amri atas makna perintah kenapa dia dinamakan isim wil amr diadami kubulihima karena tidak adanya menerimanya dua contoh tersebut dua isim tersebut soh wahai hal munat toki di fada nantoki kalau takulu maka tidak boleh mengucapkan soh hanna wala hay hal hay hal lanna dengan dimasukkan nantoki tidak sah karena dia bukan wil amr itu isim wil amr yang tidak bisa menerima nantoki wain kalat dan walaupun walaupun adanya soh lapat soh itu bimana beskut menggunakan maknanya lapat beskut menggunakan makna fi'il amr diamlah engkau wahai hal lanna pat ya hay hal dimana abbil menghadaplah engkau menggunakan makna fi'il amr tetap dia tidak bisa menerima nantoki karena dia bukan kalimat fi'il amr tapi isim fi'il amr al-farikum maka ada pun yang membedakan bainah diantara fi'il amr dan isim fi'il amr itu ini contoh daripada fi'il amr diam sungguh diamlah engkau dan menghadaplah inilah pembahasan kita tentang kalimat huruf dari salah satu bagian dari kalimat yang tiga yaitu kalimat isim fi'il amr oke mudah-mudahan dari pembahasan kita nanti kita akan lanjutkan tentang pembahasan al-murab wal-mabni sumakul wallah wa'alam biswab selamat 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 Terima kasih.